Intro Halo Traders, kembali dengan Asido Situ Morang dalam program VB's Morning Call. Mulai pedagangan pagi ini kami laporkan burus saham Amerika Serikat kembali tutup turun kemarin karena negatifnya perekonomian Tiongkok dan ketidakpastian perkembangan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Dow Jones tutup turun 2,84% dengan penurunan saham Apple yang memimpin penurunan saham Blue Chip lainnya. Sementara S&P 500 tutup turun 2,94% dengan penurunan tertinggi pada saham sektor energi yang memimpin semua 10 sektor saham yang lebih rendah. Sementara Nasdaq tutup turun 2,96%. Untuk bursa Asia juga dibuka melemah, terpengaruh penurunan bursa Wall Street dan memburuknya ekonomi Tiongkok. Nikkei turun 1,14%, Kospi turun 1,8% dan ASX200 turun 0,55%. Dari pasar komoditas, harga emas naik karena dolar melemah dan penurunan ekuitas global, imbas perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Emas buat LLG pada penutupan dini hari tadi naik 0,4% pada 1.139,25 dolar per troy ounce. Sementara harga minyak pada penutupan bursa berjangka WT bulan Oktober anjlok 7,7% ke posisi 45,41 dolar per balai terganjal kenaikan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Dari pasar valuta asing, dolar melemah terhadap yen akibat melemahnya data manufaktor Tiongkok. Euro terhadap USD naik 0,92% pada 1,1313. Ponseling terhadap USD turun 0,26% pada 1,5303. Dan USD terhadap yen Jepang turun 1,52% pada 119,37. Dari pasar modal Indonesia pada penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, ditutup turun 2,15% pada posisi 4.412,46. Pelemahan terjadi dengan menurunnya perdagangan dan investor masih mewaspadai perlambatan ekonomi global dan juga kondisi dalam energi terkait demonstrasi buruh. Secara teknikal, IHSG akan bergerak pada kisaran support 4.370-4.300 dan kisaran resistance pada 4.515-4.575. Sam-sam yang menarik untuk dicermati hari ini adalah KLBF, CPIN, BWPT, dan PGAS. Demikian program Vibis Morning Call pada pagi ini. Sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Selamat berinvestasi. Salam Vibis!